Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh eh eh, jangan di skip, jangan di skip Kecaruk maneng ambi ison ning podcast mandua banyu wangi Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mendoongi, gimana kabarnya? Merhaban ya Ramadan, selamat menjalankan puasa Ramadan Dan semoga puasanya bisa lengkap dan lancar Amin, amin ya Rabbul, amin Nah, kali ini saya akan menjadi host yang dimana podcast kali ini membahas tentang fotografi Dimana ya tau juga ya, di mandua banyu wangi itu sudah terkenal fotografinya atau videografinya yang maju Entah itu peralatan, SDM dan sebagainya Ya, bisa dibuktikan di prestasi-prestasinya Nah, kini kita kedatangan arah sumber yang dimana ya Pasti semua siswa-siswi teman-temanku, Bapak Ibu Guru itu sudah mengenal fotografer andalan mandua banyu wangi Kita siapa? Mas Riki, assalamualaikum Mas Riki Waalaikumsalam Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Wah ini wajah-wajah bahagia ini Pasti, harus selalu bahagia dong Sudah keterima di universitas kan ya Mas? Alhamdulillah sudah Mantap Mas Cahaya kebahagiaannya kelihatan banget Habis masuk universitas yang diimpikan ya Bener, lebih kelihatan lagi kalau nanti sudah maghrib Iya kan, buka ya Mas? Oke, ini masih, wah masih lama Mas Gimana Mas, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Gimana Mas? Ini kan kita kan mau bahas fotografi kan Ini sudah saya siapkan banyak pertanyaan tentang fotografi Supaya gimana ya, siswa-siswi teman-teman Teman-teman Mandua Benyongi tahu gimana trik-triknya Dari jenengan Fotografer yang baik, yang bagus Biar hasilnya baik itu gimana Nanti sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan Yang nanti bisa membuat teman-teman itu terinspirasi lah Amin, amin Nah, ini Mas kan Ya, pas Apa ya, pas ada lomba ya Kali ini ya Lomba videografi Tapi, kelas 12 gak ikut ya Mas? Oh ya, pas gak ikut Soalnya, kelas 12 kan kebetulan di minggu ini ada ujian akhir madrasah Jadi ya, mungkin Sipu Harus Fokus-fokus Vakum dulu lah Untuk kegiatan-kegiatan yang lain Ya, soalnya ya sudah akhir ya Mas? Ya, ini perjuangan terakhir untuk kelas 12 Iya, perjuangan Berarti besok gak ada kegiatan ya Mas? Kelas 12 Oh, besok masih ujian Besok, untuk terakhir ada hari Sabtu Setelah Sabtu gimana? Setelah Sabtu nanti mungkin kegiatannya itu untuk ujian praktek ada beberapa yang belum Mungkin penyelesaian administrasi juga Oh ya, ya Terus setelah itu goodbye 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 sekolah ya Mas? Gak kerasa Mas, kita kecil TK itu gak tau apa-apa Masuk Nganu Terus tiba-tiba saya mau lulus aja Iya, gak kerasa banget Iya Kan rasanya saya paham Kalau dulu kan ada di IGK itu Itu ya Mas? Kalau libur sekolah itu bahagia Tapi libur akhir gak sekolah itu Sedih banget ya Iya Mas? Misalnya sudah gak sekolah lagi kan? Misalnya gak ada masuk lagi Ya, gak ngerasakan jam kos dan lain-lain Oke Mas, selanjut Ini nih, saya kepoin tentang jenengan Jenengan kan guys jago banget tentang fotografi ya Masih belajar ya Wah, tapi Kalau menurut saya Mantap Mas Gimana ya Kalau Ya, sudah di atas standar lah Mas Jenengan tuh Gini Pertanyaan pertama itu mungkin Tips foto hunting ya Hunting Cari foto Kalau di bulan Ramadan gimana ya Mas? Tips foto hunting Kalau pas di bulan Ramadan Kalau saya biasanya itu Saya sambil Ngabuburit sih Ngabuburit? Ya Berarti sore 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 kadang itu Gowes ya Gowes Gowes Lewat-lewat sawah Lewat-lewat perumahan itu Ngambil Sekiranya Apa yang bagus Nanti kalau ada yang bagus Langsung jebret aja Oh iya iya Mantap Mas Terus Tapi kalau akhir-akhir ini sih Kendalanya dari cuaca Cuaca? Iya Untung juga Akhir-akhir ini Saya masih Banyaklah stok foto yang Minggu-minggu lalu Oh iya Kemarin terakhir kali Ngepos itu Yang anu Yang tadi malam Oh tadi malam Tadi malam Itu dimana ya Mas? Itu spotnya ada di Muarambaduk Dimana ya Mas? Desa Desa Raja Kusi Kecamatan Pesanggaran Oh iya Pesanggaran Baru di foto Karena api Kalau Sofonya Ging Mas Kalau hunting Ramadhan Itu berarti kan Identik Vips-nya Kayak Muslim ya? Ya Kayak Menyambut bulan puasa Kalau Menurut jenengan ini Yang paling cocok Di foto apa Pas Ramadhan? Kalau menurut saya ya Yang paling cocok itu Mungkin bisa Kegiatan Para warga Ketika di pasar Ketika berburu takjil Itu untuk Hunting street photography Itu bagus banget Street photography Apa Mas? Fotografi jalanan Jadi Kita Nggak Konsep Terus Nggak Apa ya Nggak ngatur Banyak Nggak ngatur banyak Kepada objeknya Mungkin kita Cuma nyamperi objek Izin ngambil foto Setelah Diizinkan Langsung mengalir begitu saja Kita langsung jepret saja Jadi Langsung jepret Hasilnya Natural banget Langsung jepret Mas? Ya langsung jepret Tidak ada teori-teori Tentunya ada dong Boleh disumpil dong Masalah Komposisi Terus pencahayaan Itu ada Untuk komposisinya Biasanya itu Kalau di street photography Yang Sering banget digunakan itu Rule of third Rule of third Kemudian Leading lines Leading lines Untuk yang lain-lain Saya masih Belum terlalu paham Soalnya saya juga Sering Menggunakan Rule of third Catat teman-teman Ini ada teori Street photography Rule of third Dan leading lines Mungkin Salah satu Bisa dijelaskan Di sepil itu Apa ya Saya tidak tahu Leading lensnya apa Kalau bahasa Inggrisnya Ya tahu lah Leading Ya kayak Mengarahkannya Lines kan garis Berarti garis yang mengarahkannya Tapi kalau difotografi Leading lensnya gimana? Kalau difotografi Untuk leading lines ini Kita bisa memanfaatkan Kayak Objek yang ada di Tempat tersebut ya Kalau mungkin Kita di jalan Terus Memang trotoar Oh trotoar Trotoar itu kan Kita anggap saja Garis lurus lah Oh ya garis Disitu kita bisa Menjadikan trotoar itu Sebagai acuan foto Kita taruh di tengah Terus nanti objeknya Pas ada di Garis tersebut Jadi Itu yang dinamakan Dengan leading lines Oh gitu Seperti itu Selain Selain Di pasar Street photography Mungkin ramadhan Ada yang lain Soalnya Saya lihat Foto-foto jeneng Ini identik Lokalitas Dan islamiknya Soalnya Gimana ya Saya lihat ya foto Kayak Yang juara Kemarin kan Jeneng kan yang juara Yang video Video challenge juga kan Ya itu kan Identik kayak Kayak Desa Terus Ada Kayak islamnya Songkoan Dan lain-lain Ini gimana mas Enaknya gimana Jadi Kalau untuk Beberapa foto Di instagram Saya itu Memang banyak Yang kayak nuansanya Zaman dulu Ya lokal Soalnya Dari situ itu Saya pengen Menggambarkan Tentang kenangan Masa kecil saya Terus Kemudian Suasana-suasana Zaman dahulu Yang tentunya Sangat dirindukan Sekali untuk Kalangan masyarakat Saat ini Jadi Jatuhnya itu Lebih ke konsep Kalau konsep Kalau konseptual itu Kita bebas Kita bisa mengarahin Modelnya Mau Gaya seperti apa Propertinya Mau kita buat Seperti apa Terus Ceritanya Mau kita buat Seperti apa Itu Bisa Berarti Setiap foto Ada ceritanya Ya ada ceritanya Kalau gak ada ceritanya Itu Kayak kurang menarik Kurang menarik Kalau foto Ada ceritanya Itu Fotonya Serasa hidup Ketika kita Melihat foto Tersebut Langsung Nenak Di hati Langsung Oh Iya Dulu Kangen Masa-masa Seperti ini Berarti Kayak Moto Kayak Kenangan Jadi Nanti Menghasilkan Cerita Untuk Teman-teman Ini Saya Spill Salah satu IG Idola Saya Fotografer Idola Username IG Oki Arisandi Disitu Banyak banget Foto-foto Tentang Pedesaan Wansa Masa lalu Yang bikin kita Nuskalgia Banyak banget Disitu Cata teman-teman Itu Oki Arisandi Itu Kalau mau Belajar Mas Rivi Juga Kayaknya Belajar Disitu Saya juga Belajar Dari Situ Juga Kalau Mau Pinter Fotografi Hunting Ramadhan Ya Bisa Cek Di Oki Arisandi Langsung Aja Di Mas Rivi Gak Apa-apa Terus Mungkin Selain Konseptual Juga Bisa Foto Di Masjid Masjid Selain Untuk Foto Portrait Kegiatan Manusia Kayak Baca Quran Mungkin Terus Orang Berjamaah Datarus Itu Kita Juga Bisa Yang Suka Foto Landscape Mungkin Nih Kan Ada Beberapa Masjid Dengan Pemandangan Bagus Banget Itu Landscape Terus Mungkin Ada Juga Yang Suka Foto Arsitektur Nah Kan Beberapa Masjid Ini Memiliki Arsitektur Yang Bagus Bermacam Bersan Teman-teman Bisa Memanfaatkan Itu Itu Catat Teman-teman Ada Foto Landscape Di Masjid Tadi Mas Kalau 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 Untuk Foto Lanscape Masjid Untuk Spot Di Sekitaran Sini Saya Rekomendasikan Di Masjid Belakang SMK Ibn Sina Disitu Kalau Sore Hari Pas Cuaca Cerah Bagus Banget View Bagus Banget Ada Sample Foto Di IG Saya Sample Fotonya SMK Ibn Sina Itu Mungkin Teman-teman Yang Buat Video Challenge Kalau Mau Bisa Bisa Boleh Ilmu Catat Terus Kemudian Ada Masjid Ulul Albab Curah Ketangi Disitu Masjidnya Bagus Ketika Sore Hari Masjidnya Kebetulan Belakangnya Langsung Losawah Kemudian Ada Gunung Rawung Ada Sansat Jadi Kalau Sore Cuaca Cerah Bagus Cuman Disitu Kurangnya Masjidnya Terlalu Dekat Dengan Jalan Dan Permukiman Jadi Kita Enggak Bisa Leluasa Mengambil Fotonya Oh Ya Karena Terganggu Ada Yang Bocor Bahasanya Bocor Kalau Difotografi Itu Ada Pengganggu Bocor Ada Objek Yang Enggak Kita Inginkan Kemudian Masuk Ke Frame Itu Bocor Terus Apa Lagi Mas Itu Aja Untuk Nuan Saramadhan Oh Mungkin Ada Lagi Foto Makanan Foto Produk Nah Itu Sekarang Lagi Banyak 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 Kadangkan Teman-teman Kalau Lagi Buka Bersama Terus Mau Makan Difoto Dulu Sebelum Dimakan Iya Biasanya Itu Kemudian Ini Untuk Foto Produk Ini Sendiri Tergolong Yang Paling Mudah Soalnya Ada Di Dalam Ruangan Terus Cuman Baru Lighting Saja Oh Gitu Gak Banyak Gak Banyak Butuh Property Berarti Cuma Kamera Sama Kalau Gak Ada Lighting Ini Masalah Ini Pasti Teman-teman Di Lighting Antara Gak Punya Lighting Atau Gak Punya Pinjeman Kalau Gak Ada Lighting Gimana Kalau Gak Ada Lighting Pake Lighting Seadanya Flash HP Mungkin Flash HP Terus Nanti Biar Lebih Mungkin Lebih Cerah Lagi Itu Bisa Diatur Di Sekitika Exposure Nah Ini Yang Tak Suka Di Mas Riki Ada Teori Teori Mungkin Gak Ditahu Teman-teman Tentang Fotografi Segi Tiga Exposure Boleh Dijelaskan Mas Ini Untuk Dasaran Fotografi Nah Jadikan Mungkin Teman-teman Selama Ini Ketika Ambil Foto Itu Pake Mode Yang Pro Manual Auto Auto Itu Tinggal Jepret Benar Hasilnya Beberapa Ada Yang Bagus Tapi Ada Kalian Kayak Mungkin Terlalu Cerah Terlalu Gelap Banyak Noise Atau Gimana Nah Itu Cara Nakalinya Ada Di Segitika Exposure Jadi Kalau Di Segitika Exposure Itu Ada Yang Namanya Aperture Atau Bukaan Lensa Yang Untuk Code Dial Itu Ada F F1.8 2,8 F3 Dan Seterusnya Kemudian Ada Shutter Speed Shutter Shutter Itu Satuannya 1 per Gitu 1 per Sampai Biasanya Itu Kalau Di Kamera Yang Untuk Pemula Itu Paling Besar 1 per 4000 Kemudian Kalau Untuk Paling Lampatnya Ada 30 detik Kisaran 30 detik Kemudian ISO Ini Juga Untuk Masalah Intensitas Cahaya Ini Biasanya Ada Di Kisaran Kalau Untuk Kamera Yang Pemula Ini Ada Di Kisaran 100 Kemudian Yang Paling Tinggi Itu 8000 8000 Jadi Yang Pertama Kita Bahas Adalah Masalah Apletur Apletur Ini Kan Untuk Satuannya F 1 Koma Berapa Gitu Pokoknya Yang Ada F Gitu Depannya Jadi Kalau Yang Namanya Apletur Ini Kebalik Penyebutannya Ada Yang Nyebut Apletur Besar Apletur Besar Itu Angkanya Kecil 1 8 Itu Namanya Apletur Besar Soalnya Di Bukaan Lensa 1 8 Itu Lensanya Itu Kan Kalau Lensa Kita Kita Lihatkan Kayak Mata Kalau 1 8 F Nya Itu Apleturnya 1 8 Itu Nanti Lensanya Bakal Kebuka Maksimal Otomatis Intensitas Cahaya Yang Masuk Itu Semakin Banyak Jadi Foto Kita Nantinya Bakal Lebih Cerah Lagi Terus Untuk Teman-teman Yang Suka Foto Bokeh Yang Belakangnya Blur Blur Ini Aperture Besar Ini Kayak F1.8 Ini Sangat Berguna Banget Nanti Hasil Belakangnya Ini Bakalan Cakep Banget Biasanya Kalau Di Aperture Besar Seperti Ini Adanya Di Lensa Fix Lensa Lensa Berarti Kalau Di Kamera HP Gak Ada Mas Kalau Di Kamera HP Sudah Gak Bisa Di Otak Adik Lagi Sudah Paketan Itu Soalnya Bukan Untuk Fotografi Ya Mas Terus Untuk Kemudian Ada Sudah Aperture Yang Besar Sekarang Aperture Yang Kecil Aperture Kecil Itu Malah Angkanya Besar Kalau Aperture Kecil Itu Ke Atas F2 Sampai F8 F8 Paling Besar Biasanya F21 F21 Jadi Semakin Kecil Aperture Nanti Semakin Besar Angkanya Itu Bukaan Lensanya Semakin Sempit Juga Otomatis Cahaya Yang Masuk Bakal Berkurang Jadi Fotonya Makin Gelap Cuman Untuk Teman Teman Yang Mungkin Pengen Foto Bersama Foto Linscape Itu Saya Rekomendasikan Pakai Aperture Yang Agak Besar Soalnya Kalau Pakai Aperture Kecil F1 F1 F8 Itu Nanti Jarak Fokus Terbatas Nanti Hanya Fokus Pada Bagian Yang Depan Kemudian Yang Belakang Kayak Ngeblur Semua Jadi Minimal Itu Ada Di F6 Atau F7 Minimal Minimal Untuk Linscape Ya Minimal Untuk Linscape Foto Bersama Itu Ada F6 Atau F7 Kemudian Yang Berikutnya Ada Di Shutter Speed Jadi Shutter Speed Itu Bahasa Gampangnya Itu Kecepatan Rana Cahayanya Kecepatan Rana Cahaya Jadi Kecepatan Shutter Ketika Kita Pencet Itu Nanti Kalau Shutter Cepet Kayak Satu Per 100 Sekali Jepret Langsung Ketangkep Kalau Shutter Lama Kayak 30 Detik Itu Nanti Kita Jepret Kita Harus Nunggu Sampai 30 Detik Dulu Terus Pengaruhnya Pada Foto Cepat Kayak Satu Per 100 Dan Seterusnya Itu Cahaya Yang Masuk Juga Kecil Makin Gelap Juga Semakin Besar Shutter Speed Satu Per Itu Semakin Besar Semakin Gelap Juga Tapi Kalau Untuk Foto Objek Gerak Itu Harus Pakai Shutter Speed Yang Cepat Shutter Speed Yang Cepat Untuk Foto Objek Gerak Untuk Foto Lebih Tajam Itu Pakai Shutter Speed Yang Cepat Kalau Pakai Lensa Tele Juga Lensa Tele Biasanya Gak Ada Image Stabilizernya Jadi Kalau Goyang Sedikit Fotonya Ngeblur Itu Biar Aman Pakai Shutter Speed Minimal 1 Per 200 Minimal Itu Catat Kalau Punya Lensa Tele Langsung Google Lensa Tele Apa Minimal 1 Per 200 Catat Ini Rumus Ini Kayak MTK Fotografi Juga Ada Rumus Mas Cuman Lebih Mudah Ini Kalau Ini Gak Pertah Remedy Kalau MTK Remedy Terus Malam Terus Lanjut Terus Untuk Shutter Speed Itu Tadi Kan Kalau Semakin Besar Untuk Objek Yang Bergerak Contoh Kalian Pengen Foto Orang Lagi Lari Foto Orang Lagi Lompat Atau Foto Balapan Kalian Juga Harus Pake Shutter Speed Yang Cepat 1 Per 300 1 Per 500 Itu Shutter Speed 1 Per 500 Ini Ketika Ada Orang Lari Kalian Jepret Orang Tersebut Bakalan Ngefreeze Ngefreeze Itu Kayak Diam Begitu Jadi Nggak Ngeblur Kayak Orang Tersebut Diam Padahal Orang Tersebut Sebenarnya Jalan Biasanya Kalau Untuk Foto Objek Bergerak Shutter Speed Cepat Ini Dipadukan Dengan Apa Kayak Yang Ngambil Gambarnya Banyak Itu Apa Namanya Multishoot Multishoot Itu Biasanya Dipadukan Jadi Langsung Cepret 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 Saya Pastikan Kalau Sudah Pakai Shutter Speed Cepat Terus Multishoot Juga Pasti Nggak Ada Momen Yang Ketinggalan Tiap Gerak Itu Pasti Ketangkep Sama Kamera Ini Nanti Tinggal Milih Foto Yang Terbaik Yang Mana Biasanya Saya Pakai Foto Ini Kalau Objek Gerak Mungkin Lari Lompat Naik Sepeda Motor Terus Kemudian Untuk Shutter Speed Rendah Itu Kisarannya Ada Di 1 Per 60 Ke Bawah Untuk Teman Teman Juga Yang Mungkin Take Video Menggunakan Mode Manual Ini Saya Sarankan Jangan Pakai Shutter Speed 1 Per 60 Ke Bawah Saya Dulu Pernah Ada Pengalaman Gimana Video Kan Itu Malam Hari Kan Ya Saya Pakai Shutter Speed 1 Berapa 30 Kalau 1 Per 30 Kemudian Waktu Di Play Itu Kok Jandut Jandut Gitu Saya Bingung Ini Ada Apa Terus Saya Tanyakan Ke Teman Saya Yang Kebetulan Dia Itu Sudah Jago Videografi Ternyata Gara Shutter Speed Pengalaman Ini Catat Nanti Jangan Sampai Pengalaman Ini Terulang Ini Kelas 11 Dan Kelas 10 Yang Lagi Take Video Ini Hati 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 Terus Juga Buat Teman Teman Yang Mungkin Pengen Kayak Kalau Malam Lihat Di Langit Bintang Gemerlap Nah Itu Kan Teman Teman Biasanya Foto Pakai HP Kok Enggak Keliatan Padahal Lihat Mata Gini Jelas Itu Kuncinya Ada Di Segetika Exposure Juga Jadi Kalau Kita Mau Foto Yang Under Exposure Yang Gelap Gelap Itu Pakai Shutter Speed Yang Lambat 1 10 Bukan 10 Ke Atas 10 Detik Ke Atas Lebih Lambat Semakin Lama Semakin Banyak Dial Angka Yang Ada Di Shutter Speed Itu Semakin Banyak Juga Cahaya Yang Masuk Semakin Oh Iya Tapi Kita Harus Pakai Tripod Biar Nanti Fotonya Nggak Ngeblur Oh Wajib Itu Mas Iya Soalnya Satu Saya Tadi Kan 1,3 Itu Kalau Pakai Tangan Gerai Apalagi Kalau Sampai 10 Detik Iya Catat Catat Terus Kalau Teman-teman Ini Kalau Mungkin Ada Yang Tau Milky Way Anak Milky Way Anak B Mas Sakti Itu Bagus Banget Itu Di Foto Pakai HP Juga Pro Atau Mode Manual Biasanya HP Berapa 2 Juta 2 Juta 3 Juta Tergantung Sekarang HP 1 Jutaan Juga Ada Redmi Note 8 Sudah Bisa Cata Redmi Note 8 Bisa Cari Milky Way Langsung Teman-teman Kalau Pengen Mastiin HP Bisa Buat Mode Milky Way Bangga Itu Buka Buka Mode Pro Di Kameranya Terus Lihat Shutter Speed Yang Ada Tulisannya S Itu Dicek Paling Besar Berapa Minimal 15 Detik Minimal Kalau Untuk Yang Pengen Foto Object Milky Way Milky Way Biasanya Terbitnya Di Atas Jam 3 Jam Tiga Kisaran Jam Tiga Ke Atas Ini Mungkin Pas Waktu Sahur Berburu Milky Way Untuk Hari-hari Biasa Sambil Tahajud Kita Foto Itu Hasilnya Bagus Banget Kalau Tidak Percaya Teman-teman Bisa Lihat Di Google Milky Way Nanti Kalau Pada Pengen Nyoba Langsung Ya Saya Pernah Lihat Mas Itu Di Instagram Teman Saya Pemburu Milky Way Cantik Cantik Kalau Foto Malam Juga Kalau Bisa Itu Jangan Pakai ISO Yang Tinggi Tinggi ISO Tergantung Kalau ISO Tergantung Kebutuhan Tapi Kalau Saya Sarankan Ya Paling Mentok Kalau Yang Yang Frame Sini Bagian Scene Sini Sama Scene Yang Yang Lain Itu Kok Beda Yang Sini Kok Gak Ada Bintik Bintik Semut Semut Yang Satunya Ada Itu Cuma Gara Gara Noise Oh ISO Gara Gara ISO Teman Teman Pake Mode Auto Kan Kalau Mode Auto Itu Menyesuaikan Asal Pencahaya Pas Nggak Nggak Lihat ISO Shutter Speed Nggak Lihat Itu Jadi Terkesan Agak Ngawur Si Soalnya Nanti Pasti Banyak Noise Jadi Kalau Bisa ISO Jangan Sampai Lebih Dari 1000 Per 200 Soalnya 1200 Keatas Itu Sudah Nggak Ketolong Lagi Noise Terus Kalau Untuk Terlanjur Udah Ada Noise Atau Mungkin Udah Pakai Rumus Segitiga Exposure Yang Pas Tapi Tetap Ada Noise Itu Bisa Diagali Juga Gimana Mas Pakai Remini Biar Cernih Untuk Ngilangi Noise Bisa Pakai Remini Cuman Kalau Pakai Remini Berbayar Sekarang Itu Kalau Yang Apa Yang Enggak Berbayar Yang Ada Di Playstore Itu Kayak Kurang Maksimal Jadi Saya Mesti Nyarinya Yang Berbayar Kalau Yang Berbayar Itu Kalau Yang Pengen Cari Gratisan Cari Aja Di Youtube Link Kaya Aplikasi Crack Ketik Aja Keyword Download Remini Mode Terbaru Terbaru Terus Bisa Juga Pakai Lightroom Edit Lightroom Di Bagian Efek Itu Nanti Ada Pengaturan Detail Kemudian Noise Reduction Itu Pengurangan Noise Jadi Semakin Banyak Noise Reduction Semakin Halus Fotonya Catat Aplikasi Editing Buat Masalah Noise Itu Di Lightroom Tapi Kalau Video Mas Ini Kan Foto Video Gimana Kalau Video Itu Malahan Sampian Ini Yang Lebih Paham Malahan Vian Malahan Ini Saya Tau Juga Mas Itu Gimana Harus Ditek Nice Video Juga Nice Video Sebenernya Di Ram Ini Untuk Yang Versi Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Ada Video Jadi Video Enhancer Namanya Disitu Bener Lebih Hadir Videonya Oh Saya Tau Tapi Kalau Untuk Yang Sekarang Saya Belum Nemu Saya Itu Nganung Kayak AI Saya Biasa Orang Jawa AI Laka Video Enhancer Tapi Kita Yang Bahas Foto Itu Tadi Biar Nggak Noise ISO Lanjut Mas Gimana ISO Kan Tadi Semua Tapi Udah Udah Semua ISO Shutter Speed Kemudian Upgrade Terus Semua Lanjut Terus Tapi Saya Tadi Lihat Ada KTL Apa Yang Yang Nah Ini Mas Sumpah Mas Kan Kita Kepaksa Itu Tadi ISO Itu Nah Selain Pakai RAM Ini Gimana Ada Teknik Mungkin Sebelum Shoot Atau Sesudah Shoot Selain Editing RAM Ini Waktu Shoot Kalau Kita Kepaksa Ini ISO Sudah Mentok Di 1200 Tapi Masih Gelap Solusinya Pakai Tripod Pakai Tripod Kemudian Pakai Shutter Speed Oh Kayak Milky Way Tadi Pakai Shutter Speed 1 Per 60 Kebawah Ya Tapi Untuk Video Kan Pakai Tripod Sulit Gak Mungkin Gak Mungkin Kalau Shutter Speed Untuk Video 1 Per 60 Kebawah Itu Gak Mungkin Kalau Untuk Video Itu Berarti Kalau Sudah 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 Mentok 1 Per 60 Kemudian ISO Sudah Mentok Ke 1200 Kalau Bisa Jangan Sampai 1200 800 lah Itu Ada Di F Atau Upgrade Turnya Kalau Bisa Dikecilin Aja Biar Lebih Terang Terus Apalagi Mas Ini Masalah Ini kan Sering Lomba Kemarin Juara Nanti Saya Ada Beberapa Yang Saya Penasaran Mas Kan Saya Bandingkan Saya Moto Biasa Tapi Jenengan Biasanya Motonya Pakai HP Kan HP Saya HP Intinya Sama Tapi Hasilnya Beda Triknya Gimana Kok Kok Ya Disini Saya Masih Ada Gimana Noise Noise Atau Apalah Tapi Ada Triknya Jadi Gini Untuk Masalah HP Kan Kadang Kamera HP Terbatas Boanget Kan Pucet Gimana Saya Pakai Aplikasi Bukan Aplikasi Jadi Saya Download Google Google Camera Itu Kan Sebenarnya Gicam Itu Modifikasi Dari HP Google Pixel HP Google Pixel Itu Terkenal Kameranya Bagus Banget Buat Foto Terus Ada Beberapa Developer Itu Yang Buat Aplikasi Namanya Gicam Itu Jadi Gicam Itu Kalau Support Ke HP Jadi Enggak Semua HP Itu Bisa Dipasang Gicam Ada Beberapa HP Yang Support Ada Yang Nggak Support Kalau Hapainya Support Enak Banget Oh Ya Catat Langsung Ini Nyarinya Gicam Kalau Nyarinya Saya Kasih Rekomendasi Channel Youtube Namanya GimTV Banyak Banget Bahas Gicam Dari Merk HP Asus Samsung Oppo Vivo Banyak Ada Ada Banyak Malan Itu Yang Banyak Cocoknya Xiaomi Semi Sama Poco Catat Xiaomi Sama Poco Ini Langsung Kalau HP Kalian Merk Samsung Oppo Sama Vivo Jangan Harap Bisa Pasang Gicam Dengan Luasa Soalnya Nyari Yang Cocok Sulit Kadang Sudah Bisa Dipasang Terus Ketika Dibuka Force Close Keluar Sendiri Masalahnya Terus Banyak Banyak Kendalanya Tapi Untungnya Gimana Mas Perbedaannya Jauh Banyak 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 Kalau Kamera Biasa Itu Yang Pertama Untuk Yang HP Under 2 Juta Ini Ini Gak Ada Fitur HDR Kalau Di Gicam Ada Fitur HDR Terus Di Gicam Ini Kita Bisa Langsung Ngatur AWB Auto Weight Balance Kemudian Saturasi Kemudian Ketajaman Foto Kita Bisa Langsung Ngatur Di Aplikasinya Jadi Ketika Jepret Itu Fotonya Langsung Bagus Bisa Beda Kalau Di HP Masih Pucet Tapi Kalau Saya Kurang Puas Walaupun Gicam Jepret Langsung Di Kurang Puas Pasti Saya Edit Lagi Kuncinya Ada Di Editing Ingat Teman-teman Untuk Editing Ini Bukan Berarti Manipulasi Bukan Berarti Jago Foto Soalnya Seprofesional Profesional Fotografer Pasti Ada Editing Itu Wajib Sudah Fardu Saratsah Rukun Berarti Gini Mungkin Ini Yang Gak Gak Kalian Tahu Ya Apa Mas Editing Mungkin Teman-teman Ya Sebenarnya Mau buat Video Challenge Itu Ada Shoot Shootnya Kan Shootnya Pengambilan Foto Terus Editing Ternyata Katanya Mas Rifki Ini Editing Ini Penting Sama Pentingnya Pengambilan Gambar Ya Benar Ya Baru Tahu Saya Mungkin Bisa Dicatat Teman-teman Soalnya Kalau Gak Diedit Itu Ibarat Kita Masak Gak 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 Pake Garam Oh Ya Kurang Mas Kurang Oke Catat Nah Bahas Editing Editingnya Gimana Saya Gak Tahu Gimana Biar Bagus Kalau Untuk Editing Sebenarnya Sesuai Selera Tapi Bukan Berarti Kita Bisa Semina-mena Dengan Foto Kita Soalnya Kita Harus Tahu Itu Nanti Foto Kita Larinya Mau Kemana Untuk Komersil Oh Sajian Publik Atau Untuk Gimana Kalau Kita harus memperhatikan Bagaimana foto kita biar Enggak over lah, over dalam editing Soalnya kalau over untuk editing itu Dilihat mata enggak enak, biasanya bikin sakit juga Oh gitu ya, berarti sebelum Ngedit itu harus ada Kalau saya bisa nanggap itu Saya anggap itu motivasi lah Motivasi gimana, untuk apa itu loh Iya, tujuan fotonya itu untuk apa Mau di upload di IG atau gimana ya Sebelum di edit, tujuannya untuk pas Sebenarnya ada tadi Public, publik Sama komersial Tapi beda ini mas ya, bisa sama Atau harus beda ini Sama, intinya Itu bagaimana Foto kita masih bisa terlihat Senatural mungkin, tapi Sudah mengalami upgrade Terutama bagian saturasi AWB, auto weight balance Kemudian di bagian Exposure nya juga, untuk ketajaman Terus perbedaannya Lagi untuk foto komersial Dan yang publik tadi Kalau komersial itu Biasanya menyesuaikan dengan Permintaan klien Oh gitu ya Iya, iya, iya Nah ini, mungkin yang buat penasaran nih Tadi apa, nyebutin teori-teori Gak tahu apa itu Apa mas? Auto weight balance Ya, auto weight balance Saturasi, exposure Harus dijelaskan saat-saat Harus ini mas, sepertinya apa Jadi yang pertama Auto weight balance Auto weight balance ini Sebetulnya ada sih Di kamera Baik kamera HP Atau kamera digital Semuanya ada Semuanya ada Pengaturan kalau kita pakai mode pro Itu ada pengaturan auto weight balance Ada auto, ada yang kita atur sendiri Biasanya ada yang daylight Kalau daylight itu Untuk yang keadaan di luar Terus terang gitu Oh daylight, daylight Berarti siang Iya, iya Kemudian masih banyak lagi lah contohnya Terus untuk weight balance itu Biasanya satuannya Kelvin Kelvin Suhu berarti mas Iya, bener Jadi semakin tinggi Semakin tinggi Kelvinnya Nanti foto kita Semakin panas Kayak apa ya Bahasanya kayak semakin kuning gitu lah ya Oh kuning Hangat berarti mas Kayak warm Oh ya kan warm hangat Kayak mungkin kita foto nih Mau foto siang Foto siang Kemudian ini kelihatannya Kalau untuk nuansa sunset bagus gitu Oh ya Nah kuncinya disini Di AWB Iya AWB-nya ini kita Dihangatkan Iya dihangatkan Kemudian Kayak Apa Kalau bahasanya itu Di bawahnya AWB Kalau untuk Editing itu Tin namanya Tinta Oh tin Tinta itu Nanti semakin tinggi tintanya Foto kita akan cenderung ke warna ungu Oh gitu Terus semakin Kita geser ke arah min Itu nanti foto kita Lebih ke nuansa Kuning kehijauan Oh gitu Nah iya Nanti itu Kita bisa ngatur lah Apakah kita pengen kuningnya itu Kuning ke merah-merahan Kuning ke ungu-unguan Atau lebih ke kuning kehijauan Kita ngatur di tinnya Tinnnya Masih banyak ternyata AWB Tadi kan Editing Editing di AWB Saturasiano Terus AWB di tin Mungkin ada lagi mas Sudah Kalau di AWB cuman dua itu Kalau di Snapseed Baik di Snapseed Atau Lightroom itu cuman dua AWB sama tin Oh gitu Yang lain mas Terus saturasi Saturasi itu kayak Kontrasnya warna foto Apa itu mas Gimana ya mas Apa ya Kecenderungan warna foto Atau gimana Bahasanya itu sulit Kalau contoh Saturasi Kita besarkan ya Kayak Ada nih Daun warnanya hijau Ini hijaunya Masih hijau agak pucat Oh iya Ketika saturasi Kita geser ke arah plus Mungkin kita geser Dua puluh atau berapa Itu nanti hijaunya Akan semakin pekat Kepekatan warna Oh kepekatan warna Saturasi Hijaunya akan semakin pekat juga Kemudian kalau kita Geser ke arah min Nanti hijaunya akan Semakin pudar Bahkan bisa Bisa sampai foto kita Nanti itu Jadi Jadi foto hitam putih Oh berarti Oh berarti tipsnya Kalau seumpama Kita mau buat Foto kayak monochrome Itu kita Kurangi aja Main di saturasi Kita geser sedikit Biar lebih pucat Saturasi Kepekatan warna Iya mas Saya gini mas Saya pernah lihat Antara foto satu Sama yang lain itu Fotonya sama Iya Dia Kayak Disini itu Sama Ya disini sama Tapi kok Hasilnya Dua orang ini beda Yang satu itu Agak Putih Yang bilang Neneng Pucat tadi Yang satu Koyok Warnanya Kerasa Ngejreng Itu yang masalah Saturasi Saturasi Oh berarti penting Saturasi Kemudian yang berikutnya Ada kontras Kontras ini Ada kaitannya Dengan Masalah cahaya Warna Dan juga ketajaman Pada foto Jadi kalau Kontras itu Kita Semakin kita geser Ke arah Plus Itu nanti foto kita Warnanya akan Semakin jreng Fotonya Semakin gelap Terus semakin tajam juga Itu dilihat Gak enak banget Jadi kontrasnya harus pas Terus juga Untuk masalah editing nih Buat teman-teman Mungkin kalau fotonya Agak kegelapan Terlalu under exposure Gitu ya Kita ngakilnya bisa Baik teman-teman Yang baik foto Atau video ini ya Kita ini Kontrasnya kita geser Ke arah min Nanti otomatis Foto kita akan Lebih Cerah lagi Percaya Lebih Kayak Ya lebih padang lah Biasanya Lebih cerah Soalnya kalau kita Hanya mengandalkan Pada Apa namanya Sedoh Sedoh bayangan Kita mengandalkan Pada bayangan Itu nanti Kalau sedoh itu Terlalu kebanyakan Itu akan noise juga Jadi sedohnya Kalau bisa Gak terlalu banyak Terus kalau masih Kurang cerah Kita bisa Lari ke kontrasnya Oh ya Masih banyak ya Masih banyak Kalau kita Kupas semua Sekarang Ini bisa sampai maghrib Malai Kayak rumus MTK Pertama itu Soalnya satu baris Tapi Bisa-bisa Dua lembar Halaman Jelimat banget Intinya Untuk teman-teman Kalau pengen Pinter fotografi Pinter editing Itu harus Banyak-banyak jam terbang Banyak praktek Banyak praktek Saya dulu Awal-awal Belajar fotografi ini Pertama fotonya Ngawur Kemudian Kalau editing Juga masih ngawur Teman-teman Bisa lihat Bisa Lihat Di IG saya Di highlight video IG saya Di situ Ada bagian highlight Yang Yang isinya Foto-foto saya Waktu dulu Pertama-tama Belajar foto Di situ Ada berapa ya Ada 7 sampel Kalau tidak salah Itu Over semuanya Over semua Bisa teman-teman cek Oke-okey Perkembangannya Untuk motivasi lah ya Bisa langsung cek aja Kalau si now Berarti Intinya jam terbang Intinya banyak-banyak belajar ya mas Banyak praktek Berarti banyak praktek Jangan Sudah lama Apa gimana Berapa tahun ini Berapa tahun Berapa puluh tahun Berapa ratus tahun Mungkin Jadi Saya ini pertama kali terjun Ke dunia fotografi Itu Waktu kelas 8 MTS atau SMP Kelas 8 Kelas 8 Kelas 8 akhir lah Ya ya Suka jagung Soalnya kan Saya waktu itu Dibolehkan HP baru Dibolehkan HP baru Coba foto-foto Kok bagus Terus lanjut Sampai sekarang Berarti berapa tahun nih mas 5 tahun Kurang lebih Berarti kalau mau jago Seperti mas Riki 5 tahun dulu Harus itu Syarat ya mas Jam terbang Berarti masih banyak ya mas Tapi gini mas Mungkin ada yang Trik cepatnya mas Atau gimana Biar Ya mungkin kan Kalau orang belajar Sampai puluh-puluhan tahun Itu kan Masih mencari ilmu-ilmu Terus Mungkin kalau 5 tahun belajar itu Bisa Ilmu intinya Bisa di share gitu mas Bisa gak mas Untuk trik cepatnya sih Kalau saya ya Yang pertama itu Kita harus tahu Batasan-batasan Yang ada pada diri kita Kita itu Keterbatasannya ada di mana sih Kalau saya sendiri ya Saya sendiri itu Keterbatasannya ada di Alat 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 Hp Hp Ini Hp jadul banget ini Ini kalau Teman-teman bisa lihat Ini Asus Zenfone Max Pro M1 Ini dulu Ya hp gaming ya Ini dulu ya Ini dulu saya Beli 5 4 tahun yang lalu Atau 5 tahun yang lalu Ini Harganya 1.700.000 Puh Mahal berarti ya Termasuk itu Ya tahun-tahun segitu Ya sedangkan lah Terus Termasuk Tapi kalau untuk sekarang Ini mungkin 700.000 Ini cuma Bagusan hp teman-teman Ya Bagusan hp teman-teman Sebenernya Jadi Kalau kita Dengan keterbatasan Yang ada itu Kita akali Di hal yang lain Seperti contoh Komposisi Pada foto Komposisinya Oh ya kayak tadi Rule of third tadi ya Kan Seperti contoh Kalau teman-teman Bisa lihat Di postingan IGC-nya yang terbaru Itu kan Sebenernya cuman Sebuah batang kayu Yang habis tersapu ombak Kemudian Di tengah Semak-semak gitu kan Intinya cuman gitu Kalau kita lihat dari atas Wah gak ada istimewanya sih Cuman kita harus Pandai-pandai mengolah Nanti Saya foto Dari angle sebelah mana Biar komposisinya Dapet Opo apaan Oh gitu ya Jadi kan saya pertama Dari jauh itu Lihat Oh ada batang kayu Tadi kalau di foto Bagus Saya deketin lah Saya deketin Terus saya memanfaatkan Di bawahnya itu kan ada Kayak semak-semak Terus ada bunga-bunganya juga Saya memanfaatkan itu Terus di belakangnya itu kan ada Kayak Gunung Terus laut Kemudian awannya juga bagus kan Waktu itu pasan Jadi saya ambil angle agak bawah Biar kelihatan lah mas Iya kelihatan semuanya Terus Saya paskan itu Ujung dari dahannya Ujung dari dahannya itu Pas ada di awan Jadi seolah-olah awan itu Seperti daun dari Kayu tadi Intinya ada di situ Jadi kalau kita lihat Biasa Pas di foto Jadinya Biar bagus Ada di komposisi itu Kita ngakali di situ Berarti juga Ya pintar-pintar ya Iya pintar-pintar Cari objek lah intinya Kayak Ketika orang lain Ngeliat hal itu biasa Kita harus bisa Mengemas Bagaimana Kita bisa mengemas Hal itu Bisa terlihat luar biasa Jadi dari hal yang biasa Menjadi luar biasa Seorang fotografer Harus bisa seperti itu Oke catat Harus punya sudut pandang Yang berbeda dari orang lain Oke catat Kreatif berarti Ya kreatif Terus kemudian Ada di cerita Ini kalau teman-teman Yang suka Foto konseptual Kayak yang Human interest itu Oh human interest Ya itu Kalau ngakali Kalau girinya terbatas Itu ada di cerita Ada di cerita Yang ada dalam foto Bagaimana kita bisa Menggambarkan Suasana yang Ada pada Foto tersebut Sedalam mungkin Kayak mungkin Dari ekspresi Proper Seperti Kemudian Latar Tempatnya Tempatnya Ya latar tempatnya Kemudian timing Pengambilan waktunya Waktu Golden Hour Atau gimana Malam atau Siang Malam atau siang Itu harus diperhatikan Intinya ada disitu Banyak Terus ini mas Kan tadi kan Cuma bahas dikit ya mas Jadi kan cuma bilang Yang dari Kelas 8 Terus Gara-gara Dibelikan hp Terus Keterusan Tapi pasti Di balik itu Ada motivasi Yang membuat Jenengan Suka banget Terus Sampai Dapat prestasi Bisa membangkan Mandor Banyang Gimana Motivasinya Mas Harus Gimana Jadi Kalau Untuk motivasi Saya Sendiri Itu Waktu Itu Kan Saya Scroll Media Sosial Terus Lihat Beberapa Foto Ini kok Foto Saya Coba Saya Pengen Coba Hasil Saya Disitu Coba Dan Kemudian Hasilnya Dan Ternyata Memuaskan Bagi Saya Walaupun Belum Seberapa Tapi Sudah Memuaskan Yang Pertama Itu Kemudian Yang Kedua Itu Untuk Yang Ikut Lomba Lomba Itu Juga Masalah Saya Ngejar Piagam Piagam Sama Ya Hadiahnya Ini Penting Banget Untuk Prestasi Kita Ini Penting Banget Untuk Alur Pendidikan Kita Kedepannya Jadi Berpengaruh Untuk Kita Bisa Diterima Di Pekerjaan Universitas Terus Ini Mas Kan HP Biasa Shooting Pake HP Tapi Kalau Jenggan Ini Suka Kamera Mas Pasti Kamera Kalau Saya Sekarang Suka Kamera Sekarang Kan Saya Foto Pake HP Sudah Juara Jarang Mungkin Foto Kalau Pake HP Itu Kalau Bener Bener Kegap Maksudnya Ada Momen Bagus Saya Bawa Kamera Bawanya Cuma HP Spontan Sebetulnya Saja Kamera Pun Saya Juga Belum Punya Itu Kamera Masih Minjam Jadi Saya Foto Pake Kamera Itu Cuma Kalau Ada Even Penting Lomba Ngejob Ada Ada job Itu Saya Baru Pake Kamera Tapi Kamera Apa Mas Kalau Saya Biasanya Pake Sony A6000 Sony A6000 Itu Buat Foto Buat Video Bagus Oh Tapi Kalau 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 Sini Kan Canon Mas Biasanya Tapi Sony Enak Mana Sony Sama Canon Tergantung Kebutuhan Tergantung Kebutuhan Apa Dulu Kalau Sumpah Mas Saya Pengen Moto Ramadan Kayak Di Masjid Masjid Sony Apa Intinya Buat Foto Saja Untuk Foto Saja Itu Saya Lebih Condong Ke Canon Canon Yang Yang Pertama Untuk Objek Manusia Itu Skin Tone Warna Kulit Ketika Yang Masih Masih Mentah Belum Di Edit Masih Bagusan Punya Canon Daripada Sony Kemudian Yang Kedua Itu Harga Lensa Sony Harga Lensa Canon Terjangkau 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 4 juta Kita Sudah Bisa Dapat L-series L-series Itu Seri Paling Atas Paling Atas Dari Lensa Canon Bisa Dibilang Mewah Paling Mewah Itu Tapi Bekas Kalau Barunya Masih Sepedah Motor Barunya 15 Juta Ke Atas Cuma Demi Foto Tapi Kalau Teman-teman Kebutuhannya Ada Di Video Juga Saya Sarankan Ambil Sony Cuman Kalau Canon Ini Tidak Kalah Juga Untuk Masalah Videografinya Ada Untuk Mirrorless Seri M50 M50 Ini Sekarang Harganya Ada di Kisaran 7 juta 6 juta Itu Sudah Dapat Tapi Masih Bekas Kalau Kalau Barunya 7 juta Itu Yang Mark 1 Yang 9 juta Ke Atas Itu Yang Mark 2 Itu Videonya Sudah 4K 60 FPS Kemudian Kalau Budgetnya Banyak Ada Seri R EOS R5 RP R Berapa Itu R7 Kalau Untuk Sony Seri A6000 Ke Atas 6.000 6.400 500 Seri A7 Juga Bagus Seperti Yang Diincar Pak Fajar Sekarang Gak Gak Jadi A73 A74 Murah Banget Cuman 45 Juta Tapi Madrasa Pasti Untuk Prestasinya Demi Prestasi Biar Bisa Maksimal Semoga Bisa Tercapai Pak Fajar Berarti Yang Direkomendasikan Tadi Buat Canon M50 Kalau Canon 7 Juta Untuk Yang Budget Low Tapi Masalahnya Teman-teman Di kamera Saya Tahu Kamera Genteng Penyewaannya Hanya Satu Yang Yang Paling Dikenal RRC Biasanya Sewa Lensa Disitu Tidak Ada M50 Adanya Kanon Di Berapa Berapa Itu Gimana Mas Tapi Disitu Sudah Update Sekarang Ada Seri A6000 Sama A6400 Yang A6400 Sudah 4G 60 FPS Sudah Ada yang Baru Bisa Dicek Oke Siap Walaupun Tidak ada Cuan Lensa Berarti Tapi Kalau Semoga Saya Teman Saya Teman Sekelas Punya Kamera Canon 600 600 600 D Nah Itu Gimana Menurut Buat Foto Atau Video Melanjenan Gimana Sudah Cakep Atau Kurang Kalau Seri 600 D Itu Kalau Untuk Video Kalau Untuk Foto Sudah Cukup Sebenarnya Untuk Masalah Foto Ini Yang Sangat Berpengar Besar Itu Lensanya Berarti Seumpama Kameranya Jelek Lensanya Bagus Hasil Fotonya Bisa Bagus Lensa Paling Bagus L Seri Kalau Canon Seri L Seris L Seris Identik Dengan Ring Warna Merah Oh Gitu Ada Merah Merah Seri Teratas Berarti Kalau Seumpama Kita Mau Jadi Fotografer Cukup Kamera Seadanya Plus Cuma Beli Lensa Yang Diutamakan Paling Penting Itu Lensa Kalau Untuk Masalah Kameranya Bisa Upgrade Tahun Depan Lensanya Lensa Dulu Baru Tau Ini Mungkin Bisa Dicatat Banyak Ilmu Dari Podcast Ini Masih Banyak Pertanyaan Tunggu Saja Siap Mas Siap Siap Sebenarnya Kalau Untuk Foto Itu Kalau Yang Paling Bagus Menurut Saya Kameranya Untuk Foto Nikon Nikon Oh Gak Tau Nikon Itu Jauh Jauh Banget Itu Kalau Nikon Itu Kalau Rekomendasi Saya Kalau Teman-teman Budgetnya Ada Itu Kalau Bisa Di Seri Nikon D5000 Keatas Masih Seri D3000 Itu Biasanya Saya Lihat Apa Kayak Semacam Apa Ya Kurang Kurang Kekurangan Dari Beberapa Teman-teman Katanya Itu Skin Tone Jadi Warna Kulitnya Itu Masih Cenderung Kehijau Tapi Kalau Untuk Seri D5000 Keatas Itu Sudah Natural Itu Berapa Mas Kira Kalau Seri D5000 Kalau Bekasnya Sekarang 3 Juta Sudah Dapat Mending Ya Daripada Kanannya 7 Juta Jadi Ya Kalau Daripada M50 Kalau Untuk Foto Ya Masih Soalnya M50 Ini Bukan Tandingan D3 D5000 Oh Bukan Tandingan Malat Kalau D5000 Itu Tandingannya Kalau Di Canon Seri D600 650 700 750 Oh Yang Biasa Disewakan Itu Jadi Kalau Seri D5000 D3000 Kalau D3000 Itu Saingannya Ada Di Seri Kalau Canon EOS 1200 1100 300 Ada Di Punya Temanku Itu 1300 Pernah Ya Oh Ya Tapi Bagus Ya Mas Kan Kita Kan Jedengan Tadi Dibilang Itu Tergantung Kita Sendiri Tergantung Yang Megang Kamera Tidak Masalah Walaupun Jedengan Pake HP Bukan Pake Kamera Tapi Hasilnya Bagus Jadi Bisa Di Buktikan Kamera Itu Nomor Dua Yang Nomor Skill Yang Nomor Satu Skill Oke Tadi Sudah Kamera Sony Yang A6000 A6000 6400 6400 Itu Yang Biasanya Dipake Mas Riki Yang Kanon M50 Kalau Punya Madrasah M100 Yang Buat Ini Yang Buat New Podcast Ini M100 Berarti M100 Di Bawahnya Di Atas Di Bawahnya M50 M50 Ini 200 Oh Ya Ini M200 M100 Kalau M50 Ini Seri Paling Baru Dari Mirrorless Canon Seri M Seri M Ini Paling Baru M50 M50 Mark 2 Kalau Untuk Mirrorless Paling Baru Itu Ada Seri EOS Air EOS Air EOS Air Itu Udah Full Framenya Tapi Kalau Dibilang Berarti M50 Itu Bagus Banget Mas Kan Kita Kan Anak Fotografer Atau Videographer Mandua Banyang Yang Buat Video Yang Juara Juara Itu Kan Pake Punya Masrasah M200 Sudah Bagus Mas Berarti Kalau Bisa M50 Lebih Bagus Harus Lebih Bagus Lagi Apalagi Mas Ini Kalau Ngano Tadi Editing Sudah Sudah Ada Satu Pertanya Mas Ini Yang Mungkin Dikepoin Teman Teman Tentang Video Jangkep Gimana Jangkep Kan Sudah Sudah Ini Kita Pengen Tahu Jangkep Gimana Kan Habis Juara Satu Ya Kalau Dibilang Ini Biala Biala Banget Langsung Sama Pajar Ini Juara Satu Lomba Video Ini Berapa Harganya 4 Juta Ya Kan Harganya 4 Juta Mas Belum Ini Beda Belum Sertifikatnya Tapi Yang Paling Penting Kan Katanya Itu Mas Penghargaan Langsung Dari Bapak Menteri Bapak Kemenang RI Gus Yakut Itu Penghargaan Terbaik Yang Mungkin Pernah Kita Terima Ya Gimana Mas Ceritakan Mas Dari Awal Sampai Akhir Ini Apa Tentang Alur Ceritanya Dari Konsep Dari Shooting Apa Anus Apa Bebas Jadi Saya Mau Ceritakan Terlebih Dahulu Ini Dari Oh Dari Awal Mula Dapat kabar Masa Lomba Terus Durasi Waktunya Itu Maksimal Tiga Menit Saya Disitu Mikir Waktu Tiga Menit Itu Mau Nampilkan Apa Gitu Maksimal Tiga Menit Itu Mau Nampilkan Apa Gitu Kalau Mungkin Kalau Untuk Dokumenter Nutut Cuman Kalau Dokumenter Kalau Kayak Enggak Menarik Banget Gitu Kurang Monoton Jadi Jadi Saya Masih Tetap Terpaku Di Drama Ini Di Kayak Drama Gitu Ada Dialog Jadi Saya Mengolah Bagaimana Tiga Menit Itu Cukup Yang Pertama Saya Disitu Ini Waktu Diskusi Sama Vian Matok Dengan Waktu Waktu Satu Menit Untuk Apanya Yan Untuk Konflik Satu Menit Untuk Konflik Dua Menit Untuk Penyelesaian Dan Ternyata Ada Perubahan Disitu Ketika Kita Sudah Mengumpulkan Fultik Jadi Saya Ini Cerita Dari Jangkep Ini Kebetulan Kan Beberapa Bulan Sebelumnya Ini Saya Disuruh Buat Cerita Juga Untuk Teater Mandawangi Waktu Main Di Kemah Mudraji Beragama Itu Saya Dipanggil Juga Disuruh Buat Cerita Ada Saya Dalilnya Masing-masing Terus Dari Situ Saya Kepikiran Saya Pengen Bagaimana Bisa Kelihatan Perbedaannya Antara Islam Dan Agama Itu Bisa Kelihatan Banget Terus Masalah Kesenjangannya Itu Biar Bisa Kelihatan Banget Jadi Waktu Kita Survei Tempat Kita Pilih Di rumah Perkebunan Rumah Perkebunan Itu Biasanya Satu Deret Itu Banyak Jejar Kebetulan Yang Kemarin Kita Dapat Tiga Rumah Pas Jadi Kalau Kita Pikir Kalau Enggak Kenal Satu Sama Lain Itu Enggak Mungkin Banget Soalnya Keluar Masuk Ketemu Dalam Rumah Kedengeran Suaranya Jadi Enggak Mungkin Banget Jadi Untuk Latar Tempatnya Itu Kita Ambil Di rumah Perkebunan Kemarin Kemarin Di rumah Perkebunan Itu Pengambilan Izin Yang Sulit Harus Namai Pak RT Pak Terus Kemudian Disitu Ceritanya Itu Cerita Ini Awal Mulanya Ada Tiga Warga Yang Agamanya Berbeda-beda Yang pertama Ada Islam Islam Ini Diperankan Oleh Teman Saya Saif Agil Maulana Teman Saya Sekelas 12 Agama 1 Kemudian Untuk Yang Kristen Ada Galang Rian Yang Pantomim Kemarin Podcast Pantomim Dan Yang Hindu Saya Sendiri Semua Sama-sama Terkenal Yang Hindu Saya Sendiri Jadi Disitu Awalnya Itu Tiga Orang Ini Beraktifitas Secara Bersama Di depan rumah Tapi Anehnya Mereka Itu Kayak Acuh Tak acuh Satu Sama Lain Gak Saling Peduli Gara-gara Perbedaan Tadi Awalnya Cuman Acuh Tak acuh Namun Ketika Ada Berita Di radio Tentang Kasus Kasus Rasisme Bukan Rasisme Penistaan agama Antoleransi Antoleransi Kasus Antoleransi Disitu kan Yang pertama Saya masukkan Berita Tentang Pendeta Saifuddin Ibrahim Yang Pengen Merubah 300 Ayat Al-Quran Lebih Karena Dianggap Ada Unsur Radikalisasi Kemudian Yang berikutnya Ada Berita Dari Nubur Sharma Dari India Yang Kemarin Itu Menghina Nabi Muhammad Itu kan Sering banget Kayak Mengeluarkan Ujaran Kebencian Terhadap Umat Islam Nubur Sharma Terus Kemudian Yang terakhir Dari Islam Juga Ada Pelaku Bom Dari Jaman Saru Daulat Teman-teman Kalau Sering Lihat Berita Kayak Sering Banget Kayak Gak Asing Jaman Saru Daulat Itu Sudah Kompok Radikal Di Indonesia Sudah Sering Ngebom Jadi Kita Sajikan Langsung Ini Beritanya Ini Aktual Bukan Aktual Kisah Nyata Jadi Kita Enggak Ngada Ini Beneran Dari Peristiwa Nyata Nah Disitu Kan Awalnya Mereka Sudah Acu Kemudian Digoreng Dipanas Adanya Ketiga Berita Tersebut Nambah Amarah Dari Mereka Rasa Gak Suka Semuanya Itu Nambah Semuanya Terlihat Mereka Sinisan Nanti Kalau Teman-teman Lihat Kelihatan Sinisan Kemudian Sampailah Disitu Si Agil Yang beragama Muslim Itu Kan Lagi Ngelap Sepeda Kejaduan Ketimba Sepeda Disitu Kan Dia Minta Tolong Karena Sudah Favorit Sudah Ada Apa Ya Kebencian Rasa Gak Suka Yang Luar Biasa Yang Sudah Digoreng Tadi Nggak Ada Yang Nolong Padahal Mereka Aju Tak Aju Semuanya Kayak Yaudah Biarlah Bukan Urusanku Dia Juga Gini Juga Jaha Gitu Kan Ya Maksud Gitu Akhirnya Nggak Ditolong Kemudian Dia Bangkit Sendirilah Berdiri Sendiri Berdiri Sendiri Kemudian Scene lanjut Ke cerita Selanjutnya Cerita Selanjutnya Itu Mereka Kan Kayak Jalan Mau ke Tempat Ibadah Masing-masing Ada Yang Gereja Kepura Kemudian Ke Masjid Disitu Mereka Itu Ketika Membaca Kitab Mereka Secara Kebetulan Secara Kebetulan Itu Nemu Dari Dalil Masing-masing Yang Ada Di Kitab Mereka Yang Islam Ketemu Dengan Surat Al-Baqarah Kalau Nggak Salah Ayatnya 164 Itu Kan Disitu Isinya Sesungguhnya Kami telah Menjadikan Umat Islam Sebagai Umat Umat Pertengahan Jadi Yang Namanya Umat Pertengahan Itu Nggak Ekstrim Ke Kiri Atau Atau Liberal Nggak Ekstrim Ke Kanan Atau Radikal Jadi Pas Di Tengah Toleransinya Ada Kemudian Faham Agamanya Juga Masih Ada Kalau Umat Islam Seperti Itu Kemudian Untuk Yang Umat Kristen Galang Kemarin Itu Baca Alkitab Matius Tentang Hukum Yang Kedua Ayat 38 Sampai 39 Cuman Kemarin Yang Kita Shoot Yang Jadi Poin Intinya Itu Ada Di Ayat 39 Disitu Yesus Mengatakan Bahwa Kita Harus Berbuat Baik Kepada Siapapun Seperti Kita Berbuat Baik Kepada Diri Kita Sendiri Jadi Disitu Kita Tidak Boleh Pandang Bulu Agamanya Ras Manusia Sama Siapa Sama Siapapun Sama Kemudian Untuk Yang Hindu Yang Saya Baca Kemarin Itu Ada Di Kitab Atar Fafedda Atar Fafedda Itu Ada Di Berapa Ya Kemarin Lupa Saya Yang Punya Aku Berbuat Kalau Enggak Salah Ada Di Kalau Namanya Ayat 39 Kalau Bukan 27 37 Kalau Agak Lupa Yaitu Disitu Isinya Sri Krishna Itu Dalam Berteman Dan Dalam Berkomunikasi Dengan Siapapun Itu Tidak Memilih Dia Sama Terhadap Semua Golongan Itu Sama Jadi Sri Krishna Itu Memberikan Apa Ya Kayak Perlakunya Itu Sama Terhadap Semuanya Tidak Memidah Nah Disitulah Mereka Itu Kayak Sedikit Tersentuh Oh Ternyata Selama Ini Yang Kulakukan Salah Terus Ditambah Lagi Tiba-tiba Ketiganya Ada notif HP Ketika Dibuka Berita Toleransi Dari Berita Yang Pertama Banser Yang Ada Di Surabaya Itu Surabaya Atau Mana Yang Banser Menyelamatin Bom Meledak Di Gereja Dia Sendiri Yang Kena Bom Itu Yang Pertama Banser Itu Kemudian Yang Kedua Ada Pecalang Pecalang Yang Waktu Terawah Waktu Surat Menjaga Kemudian Ada Kemah Moderasi Yang Ada Di Mandu Kemarin Kemudian Ada Juga Umat Islam Masjid Istiqlal Yang Menyediakan Tempat Parkir Bagi Non-Muslim Umat Kristiani Di Masjid Katreda 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 Itu Berdampingan Jadi Waktu Natal Mungkin Parkirannya Tidak Cukup Masjid Contohnya Masih Banyak Cuma Kemarin Yang Kita Ambil Itu Saja Ketika Setelah Melihat Berita Tersebut Mereka Langsung Kepikiran Flashback Kepikir Masalah Kesalahan Yang Mereka Lakukan Di Sebelum Hari Contohnya Jalan Berpapasan Kayak Gak Saling Lihat Gak Saling Apa Cuma Ger-ger Emosi Tadi Disitu Mereka Sadar Gara-gara Habis Baca Dari Kitab Itu Kemudian Tau Beritanya Juga Kemudian Setelah Itu Mereka Sama Beranjak Pulang Kemudian Pulang Sampai Di Persimpangan Jalan Tadi Awalnya Mereka Cuma Lihat-lihatan Kayak Ragu Mau Gimana Ragu Alinya Memperinikan Diri Senyum Yang Luar Biasa Dari Bapak Novel Mas Ingat Mas Isinya Kalau Enggak Salah Sesungguhnya Tuhan Menciptakan Manusia Atas Dasar Kasih Sayang Maka Dari Itu Tuhan Tidak Membatasi Manusia Untuk Saling Menyayangi Intinya Seperti Itulah Nanti Bisa Dilihat Lagi Sama Teman Teman Jadi Maksud Kami Ngasih Judul Jangkep Itu Jangkep Itu Kalau Di Bahasa Indonesia Itu Artinya Menyeluruh Jadi Maksudnya Menyeluruh Disini Kita Itu Dalam Mempelajari Apapun Dalam Melakukan Apapun Dalam Memahami Apapun Itu Harus Menyeluruh Jangan Setengah Setengah Kalau Kita Setengah Setengah Itu Nanti Kesalahpahaman Kesalahan Kita Dalam Bersikap Dan Lain Lain Seperti Contohnya Waktu Tadi Kan Cuman Dari Perbedaan Sama Berita Antoleransi Nah Disitu Kan Ada Kesalahpahaman Gara-gara Tidak Jangkep Tadi Kurang Menyelur Kurang Paham Nah Setelah Mereka Mempelajari Secara Menyeluruh Mendengarkan Secara Menyeluruh Mengetahui Dalil-dalilnya Mengetahui Berita Yang toleransinya Baru Sadalah Mereka Seperti Itu Cerita Terus Apa masing Momen yang paling seru Mas Pas apa Ya Pas syuting Apa-apa Kalau Momen yang paling seru Pas pulang Udhan-udhan Udhan-udhan Ya Saya ingin Hapimu Ceplok Hapimu Teplok Hapimu Hapimu Teplok Ditemu Uang Jajak Tidak Kerasa Hapimu Ceplok Tapi Untung Itu mas Orangnya Jujur Mas Langsung Mas Semoga Rezekinya Melimpah Diberikan Kesehatan Terus Kalau pas Gimana mas Kalau pas Dijombang Gimana Kan Dijombang Sudah Ujian Gak ikut Ujian Malah Hevan Lipur-lipur Jalan-jalan Sama Pak Kepala Dihadai Sama Pak Kepala Sarung Gimana Mas Waktu Dijombang Itu Saya Jujur Ya Saya Itu Jarang Berpergian Jauh Baru Pertama Kalinya Itu Kenjombang Pertama Kali Kenjombang Saya Kagum Lihat Kota Santri Secara Langsung Nuansanya Itu Beda Banget Gitu Loh Apalagi Pas Masuk Komplek Darul Ulum Tepu Ireng Beda Banyak Vip Santri Santri Banyak Pondok Ramadhan Terus Juga Kesannya Waktu Acara Itu Poh acaranya Luar biasa Banget Baik Jamuan Dan lain-lain Luar biasa Banget Yaudah Ini Berapa Jam Mas Banyak Mungkin Kalau Di tips Hany Ramadhan Sudah Mas Banyak Tentang ISO Tadi Apa Abdu Terus Ada Terus Ada Kisah Cangkep Mungkin Teman-teman Di Rumah Yang Nonton Youtube Teman-teman Terutama Podcast Ini Bisa Mengambil Hikmah Dari Podcast Ini Bisa Mengambil Ilmunya Karena Saya rasa Pribadi Rasa Podcast Barusan Ini Banyak Ilmu Tentang Fotografi Itu Mungkin Kita kan Madrasah Multimedia Untuk Video Challenge Banyak Yang Dibutuhkan Pengetahuannya Bisa Nonton Ini Dan Banyak Lagi Video Motivasi Lain Tentang Ya Bermacam-macam Di Youtube Mandua Banyong Ada Podcast Yang Apa Kemarin Tentang Motivasi Dari Ini Itu Bisa Ditonton Dan Semoga Teman-teman Di Rumah Tetap Bahagia Menjalani Puasa Dan Besok Tetap Menemui Ramadhan Ramadhan Yang berikutnya Amin Mungkin Teman-teman Itu saja Kita Pamit Terima kasih Mas Riki Atas Semuanya Yang Kita bahas Hari ini Dan Semoga Mas Riki Sukses Amin Semoga Sukses Dan Teman-teman Yang di rumah Semoga Lancar Pokoknya Yang terbaik Oke Itu saja Teman-teman Sampai Jumpa Dan Selamat Menunggu Selamat Menikmati Bulan Ramadhan 2440 Hijriah Atau 2022 Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 selamat menikmati